5-on-5 Ketua Panditia AKJ Udinus Basketball Competition 2023, Tirza Oktia Putri berharap dengan perlombaan tersebut akan muncul bibit-bibit atlet pembasket dari Jawa Tengah yang berkiprah di basket nasional maupun jadi bagian dari timnas basket Indonesia. Salah satunya sih kita ingin Jawa Tengah ini juga bisa terekspos keluar ya karena sebenarnya di Jawa Tengah Semarang itu sebenarnya banyak bibit-bibit bagus cuman terkadang mereka mungkin tidak pernah keluar sehingga sebenarnya bibit-bibit yang bagus ini jadi tidak terlihat padahal sekarang kemarin tuh kita udah tahu sendiri basket cewek berhasil dapat medali emas. Nah saya juga ingin berharap ada dari Jawa Tengah nantinya bisa salah satulah mungkin entah itu mungkin bahkan dari atletnya Udinus sendiri bisa ikut menjadi salah satu misal penyumbang medali emas juga untuk Indonesia terutama di Bola Basket. Universitas Januswantoro Sumarang sendiri menaruh perhatian lebih terhadap para atlet sehingga para mahasiswa yang menjadi atlet dan berprestasi akan diberikan beasiswa termasuk dalam kejuaraan AKJ Udinus Basketball Competition 2023 ini. Udinus telah menyiapkan hadiah berupa beasiswa bagi para juaranya untuk berkuliah di Udinus. Tutup Cerita melaporkan